Kemudian yang ketiga dari pintu ibadah adalah as-siddiq. As-siddiq ini bagaimana ya menerjemahkannya? As-siddiq itu asal katanya itu kejujuran, kesungguhan, ketulusan. Jadi dia kalau di lisan itu jujur namanya. Kalau di hati itu namanya ketulusan. Kalau di badan itu namanya kesungguhan. Nah itu as-siddiq namanya. Dan as-siddiq ini itu pintu ibadah besar. Pintu ibadah. Karena itu Allah berfirman. Anda berkata mereka jujur, punya siddiq kepada Allah tulus. Maka itu yang terbaik untuk mereka. Segala kebaikan di situ. Segala kebaikan di situ. Dan Allah sifatkan para sahabat Rasulullah SAW dengan sifat yang aguh ini. Dari kaum mu'minin ada sekelompok lelaki, itu para sahabat. Mereka ini siddiq, jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah s.w.t. Kesungguhan dan ketulusan ini, as-siddiq ini, ini perkara besar ya. Dalam kehidupan. Ya. Dan pintu ibadah. Pintu ibadah. Pintu ibadah. Pintu ibadah. Terima kasih.